Terima kasih Aku bangun-bangun pagi dah tadi Bangun pagi selepas Berdoa, mengucap syukur Dan sebagainya Barulah saya pun mulai tengok lah Whatsapp Dan saya terkejut yang amat Ya ampun, terkejut gila aku Tiba-tiba Ada satu ni Dia tulis di dalam Whatsapp, dia share lah Satu Whatsapp ini The Rakyat Post The Rakyat Post Lepas tu, dia kata apa Dengar-dengar kata Ini saya sisipkan lah Saya sisipkan tu The Rakyat Post Dia kata Dengar-dengar kata Haji Ji akan ke KL Untuk jumpa agung Untuk Minta perkenan Untuk jumpa agung Minta perkenan Supaya Musa Aman Boleh jadi TYT Sabah yang ke-11 Ke-11 ke apa? Begitulah Terkejut gila saya Terkejut Musa Aman Jadi TYT Sabah Wah 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 Betulkah? Oke Saya mau buat reaksi Saya mau buat reaksi Untuk Whatsapp itu Pertama Benda ni Tidak betul Benda ni Tidak Tidak betul Belum betul Tidak ada Fakta Benda ni Tidak ada fakta Benda ni Tidak ada Betul-betul Sokongan Apa itu Dengan fakta Maksudnya Belum ada kemungkinan Untuk Musa Aman Jadi TYT Belum ada Belum ada Ya Belum ada Kalaupun Kalaupun Haji G PGKL Bukan pasal Dia suruh Dia suruh Dia mau Bukan pasal Dia mau Melobi Jumpa agung Untuk Melobi Supaya Musa Aman Jadi TYT Bukan Oke Kenapa saya Begini Adakah saya Tidak setuju Kalau Musa Aman Jadi TYT Betul lah Saya memang Tidak setuju Saya terus terang Benda yang Saya tidak setuju Saya akan terus terang Tidak setuju Jadi Saya tidak setuju Kalau Musa Aman Jadi TYT Sabah Kenapa Kenapa Sebab sudah terbukti Waktu dia jadi ketua menteri dulu Banyak betul yang pelik-pelik berlaku Perpecahan diantara Orang-orang politik Paling teruk berlaku Lepas itu Banyak lah Benda-benda yang Mungkin kamu suka Tapi saya tidak suka Suka hati lah Masing-masing ada fikiran dia sendirilah kan Tapi saya tidak Tidak berminat Kalau TYT Adalah Musa Aman Oke Jadi Terpulang kepada anda Sekiranya anda melihat dia bagus Oke Doakanlah Doakanlah dia Supaya dia boleh jadi TYT Tiada masalah Masing-masing punya fikiran Oke So Adakah Tiba-tiba saja dia jadi TYT Dan Bung Mokhtar pula Jadi ketua menteri Itu mustahil pula Mustahil pula Sebab Haji Ji Haji Ji masih lagi ketua menteri Dan Ada juga pula Orang-orang Apa Buat troll Orang buat troll Yang Bagi saya Jangan terlalu troll Nanti lama-lama Jadi Fitnah Bahaya Susah Oke Jadi Ada pula Orang troll Bilang Haji Ji Ini hanya boneka Kepada Musa Musa Aman Alam Dari mana Kamu tahu Benda Belum ada bukti Tidak ada bukti Jangan cakap Nanti fitnah Nanti fitnah Susah Nanti kena saman Satu bilion Susah Nanti terpaksa cari Pula alasan Susah Oke So Tinggalkan komen anda Apakah Anda juga Seperti saya Yang tidak setuju Sekiranya TYT Yang nanti Baru Adalah Musa Aman Saya tidak setuju Saya tidak setuju Dan Kedua Pada pendapat saya Perkara ini Bukan fakta Ini bukan fakta Ini hanya cakap-cakap Propaganda Untuk Yalah kan Modak-dekat Sudah pilihan raya Oke Dari yang tadi Suara rakyat bergembang Di channel ini Jangan lupa untuk Tekan butang subscribe Like dan share Malaysia kita punya Cintai Malaysia aku Kita jaga kita Bye bye Salam sejahtera Malaysia Salam sejahtera Sekali lagi Kepada tuan-tuan Dan perempuan Yang dihormati Sekalian Pilihan raya Negeri Sabah Memang sekarang ini Adalah menjadi Tumpuan Seluruh Malaysia Tumpuan seluruh Malaysia Apatidaknya Sabah ini Adalah tempat Ataupun Ya Tempat yang selalu menentukan Negeri yang selalu menentukan Di peringkat persekutuan Siapa yang akan Memerintah Seterusnya Siapa yang dapat Ambil hati Sabah Sarawak Dia ada harapan Jadi pemerintah Di Putrajaya Okey baik Ada kawan tanya Tadilah Pendapat saya Apakah Apakah Gabungan Yang bakal menang Di Pilihan raya negeri Pada kali ini Apakah Gabungan Okey Saya beritahu Terus terang sejalah Saya beritahu Terus terang saja Gabungan Yang patut Untuk Diperhatikan Patut Untuk Diperhatikan Yang pertama Ialah Warisan Barisan Nasional Kalau betul-betul Bung Mukhtar Dan Syafi Abdal Bergabung Kalau betul-betul Mereka bergabung Haa Memang Gabungan ini Gabungan yang cukup Kuat Walaupun Ya Tidak didafikan Memang ada sentimen Di Sabah sekarang Sentimen Sentimen yang mau Ada otonomi penuh Dalam berpolitik Tapi Jangan lupa Amno Barisan Nasional Masih kuat di Sabah Ada masih banyak Kerusi Amno Di Sabah Masih banyak Kerusi Amno Di Sabah Dan dengar-dengar Kata Ramai sudah Bekas-bekas Penyokong Amno Yang rindu Zaman-zaman Amno Di Sabah Haa Jadi Kita tolak lah Sentimen yang Ano itu Tapi Kita mau tengok Sejala Kita mau tengok Mana yang kuat Kan Kalau gabungan Jangan pula Saya sokong Kamu Kamu bilang Saya sokong Amno Warisan Eh Belum tentu Belum tentu Saya tidak kata Sokong diorang Atau Saya tidak sokong diorang Saya hanya kata Belum tentu Haa Oke So Yang pertama Kedua Pastinya Gabungan PJRS Dengan JRS lah Gabungan rakyat Sabah Parti-parti yang ada dalam JRS Memang of course Itu pilihan Oke Itu adalah yang kuat Cuma saja sekarang ini Memang betul-betul yang merosak Yang merosak Permainan politik Sekarang ini adalah Isu rasuah Yang hot Yang panas sekarang di pasaran Yang sekarang diperdebatkan Yang sekarang didedahkan Haa Itulah Yang betul-betul merosak lah Tapi jangan silap Jangan silap Mereka adalah kerajaan Selalunya Kerajaan ini Susah ditumbangkan Kecuali dulu Ada satu Sejarah terbukti Berlaku dengan Sungguh hebat Apabila Warisan Dan Gabungannya Padahal ketika itu Berjaya Menumpaskan UMNO Yang memang Dianggap Hampir mustahil Untuk ditumpaskan Tumpas juga Adakah Mereka akan membuat Satu lagi Comeback Kali ini Bekas seteru Dan bekas seteru Bergabung Menjadi Satu gabungan Politik yang Cukup-cukup Kuat Okay So pilihan saya Yang pertama Gabungan yang saya Nampak kuat Dan boleh menang Ialah Warisan dan Barisan nasional Okay So gabungan kedua Ialah JRS lah Okay Gabungan kedua Of course JRS lah Saya nampak JRS pun kuat Ya Pun kuat juga Okay Tapi jangan lupa Kepada Parti-parti politik Yang tidak bergabung Pun boleh menang juga Okay Kita jumpa lagi Bye bye